Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Andi Malarang Dalam bincang-bincang tentang negara dan politik Dan kali ini setelah selesai menjalani ibadah puasa selama satu bulan Dan Alhamdulillah Adil Fitri sudah bisa kita lakukan bersama-sama Kita kembali lagi untuk Membahas mengenai hal-hal yang penting kita ketahui sebagai warga negara Terutama menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah Maupun dampaknya kepada rakyat kebanyakan seperti kita semua Alhamdulillah juga setelah selesai lebaran Kita bisa membuat video ini sambil minum teh Baik Nah Sejak tanggal 28 April yang lalu Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pelarangan ekspor Sementara terhadap minyak goreng Dalam rapat tersebut telah saya putuskan Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng Mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini Agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau Nah jadi dilarang ekspor masih minyak goreng dan CPO dan segala macam produk-produknya Produk-produk turunannya kalau tidak salah ya menyangkut dengan minyak goreng ya Itu adalah langkah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik Dan harganya yang gila-gilaan Kelangkaan dan harganya yang meningkat luar biasa Padahal pemerintah sudah awalnya membuat kebijakan bahwa Harga kemasan itu seharusnya harga eceran tertingginya Rp14.000 per liter Tapi kemudian dan juga ada yang curah Rp11.500 Tapi kemudian pemerintah ternyata tidak mampu menegakkan harga Pengaturan harga eceran tertinggi itu sehingga mundur lagi selangkah menjadi Yang kemasan tidak lagi ada harga eceran tertinggi Dilepas untuk mekanisme pasar Tapi harga minyak curah, minyak goreng curah Ditetapkan paling tinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram Nah persoalannya adalah walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah Kita tahu di pasar tidak demikian harganya Dan ini menjadi pemerintah menjadi bulan-bulanan Bulan-bulan oleh rakyat, oleh pengamat, oleh semua pihak Karena pemerintah bikin kebijakan, pemerintah tidak bisa menegaskan Dan kalah terhadap mafia-mafia minyak goreng itu Bahkan akhirnya terungkap ada yang ditangkap termasuk dirjen di Kementerian Perdagangan Dan beberapa pengusaha-pengusaha minyak goreng Nah akhirnya Presiden Jokowi mengambil kebijakan pamungkas Jadi ini karena kira-kira bom atom lah Dengan melarang semua ekspor CPO Minyak sawit dan sebagainya Dengan belarangan ini maka diharapkan bahwa Akan terjadi banjir minyak goreng atau CPO dan minyak goreng Di pasar dalam negeri Sehingga kalau kita mengikuti hukum ekonomi supply and demand Kalau supply-nya besar, terlalu banyak Sementara demand-nya tetap Maka tentu saja harga menjadi turun Karena itu dianggap, dikatakan bahwa Kebijakan pelarangan ekspor ini dilakukan sampai Harga itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang Rp14.000 Untuk curah Untuk minyak goreng curah Nah, sebenarnya Kebutuhan dalam negeri itu kan Seperti ditetapkan pemerintah sejak awal Yaitu 20% daripada produksi kita Kita ini adalah Produsen minyak sawit terbesar di dunia Karena itu sebenarnya yang dibutuhkan 20% saja Dari produksi kita Untuk mencukupi pasar domestik Nyatanya kita lihat Kalau yang seperti ini kasus diungkap oleh Oleh Kejaksaan agung Mafia-mafia minyak goreng ini Yaitu Mereka Mestinya sebelum diberikan persetujuan ekspor Yang 80% Harus menyerahkan dulu 20% Untuk Domestic market obligation Dan Domestic price obligation Jadi 20% harus diberikan dulu Untuk pasar domestik Dengan harga Sesuai dengan Yang ditapang oleh pemerintah Dan Sekali lagi Yang 80% bisa di ekspor Itu juga divisa negara Nah Karena pemerintah Tidak bisa Menjaga kebijakannya Tidak bisa memastikan Bahwa 20% itu diberikan Kepada Pasar domestik Nyatanya Misalnya Dirjen itu Menendatangani persetujuan Ekspor Ini menurut Kejaksaan agung Menendatangani persetujuan ekspor Sebelum Pengusaha itu Memberikan 20% Untuk jatah pasar domestik Maka Karuan saja Minyak goreng Yang adalah produksi kita Terbesar di dunia Tapi Di dalam negeri Tidak ada Kenapa? Diekspor semua 100% Belum menyerahkan Kewajiban itu Pasar domestik 20% Sudah dibolehkan ekspor Pastilah Harga ekspor lebih tinggi Ya udah Ekspor aja semua 100% Domestic Tidak ada Hukum ekonomi juga Kembali lagi Supply and demand Ketika Supply Supply Lebih kecil Daripada demand Apa yang terjadi? Harga naik Maka gak ada Harga-harga Di pasaran itu Minyak goreng curah 14.000 Maka tidak ada Harga minyak goreng curah 14.000 di pasar Barang-barangnya tidak ada Barangkali kemudian Minyak goreng curah Ya mesti jadi minyak goreng curah Dimasukkan dalam kemasan Dijual lagi Dengan harga pasar Karena Harga Minyak kemasan Minyak goreng kemasan Tidak ada Harga eceran tertingginya Dilepas dengan Mekanisme pasar Banyak kecurigan orang Itu tadi Bahwa Minyak curah Yang ada Itu pun sudah Terbatas sekali Karena sebagian lagi Diekspor Yang mestinya Dalam pasar Untuk pasar domestik Dikemas Sedemikian rupa Dijual dengan harga pasar Dan harga pasarnya Melambung tinggi Ini yang menjadi pasalah Ibu-ibu semua menjerit Orang mengantri di mana-mana Nah sekarang Kalau Dengan pelarangan ekspor Pastilah Mestinya Itu bukan pastilah Tapi mestinya Harga Pasar dalam negeri Minyak goreng dalam negeri Mestinya turun Pertanyaannya Sudah turun kah? Sekarang ini Sudah Hampir dua minggu Pelarangan ekspor tersebut Mari kita cek Mari kita cek Apakah sudah turun? Ini dari Pantauan dari CNBC Indonesia Tertanggal Untuk hari Selasa 10 Mei 2022 Katanya Harga minyak goreng curah Ya itu Memang Sekarang ini Sudah turun menjadi 17.600 per liter Jadi 17.600 per liter Sudah turun Tadinya Sempat 20an ribu Per liter Tetapi tetap Saja Masih lebih tinggi Daripada harga Eceran tertinggi Yang ditetapkan oleh pemerintah Yang 14.000 rupiah Per liter itu Sekarang sudah turun Tapi Harganya di Kebahasan sederhana Dan premium Bertengger Di 23.700 Rupiah Dan 26.300 Per liter Per liter Ini kalau itu data Senin 9 Mei 2022 Ini disini juga Didaftarkan Beberapa Merek-merek Jadi misalnya Fortune Kemasan 2 liter Itu 52.000 Dan 50.200 Ada Tropical 1 liter 26.100 Bimoli 50.000 Untuk 2 liter Tadi Tropical 2 liter Bimoli 2 liter 51.300 Sedap 2 liter 52.200 Kunci mas 2 liter 54.300 Filma 2 liter 55.000 Kemudian Filma 1 liter 28.200 Jadi Ini juga ada lagi Rata-rata Untuk Minyak goreng Katanya Bertahan Di 22.550 Dan Untuk curah Bertahan Di 18.000 Per kilogram Kemasan Bermerek Satu Bertahan Di 24.650 Rupiah Per kilogram Kemasan Bermerek 2 Bertahan Di 25.000 Per kilogram Jadi Kita Lihat Sampai Menjelang Dua minggu Sejak Sejak Pelarangan Ekspor Tersebut Memang Harga Mulai Ada Trend Menurun Tetapi Belum Sampai Di Harga Eceran Tertinggi Untuk Curahnya Nah Ini Menandakan Bahwa Artinya Kita bertanya-tanya Berapa lama Yang dibutuhkan Agar supaya Harga Minyak goreng Ini Benar-benar Sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah Sudah Dua minggu Tiga minggu Empat minggu Dua bulan Tiga bulan Kita tidak tahu Nah Persoalannya Adalah Begini Semakin Lama Harga Tidak Turun Tentu Saja Semakin Menderita Rakyatnya Ada lagi Yang persoalan Juga Yang kedua Petani Petani Sawit Kalau Dilakukan Pelarangan Ekspor Dampak Yang pertama Kali Adalah Harga Tandan Sawit Jadi Tandan Tandan Sawit Yang baru Dipanen Langsung Anjol Petani Petani Sawit Menderita Petani Sawit Ini Tidak Punya Tidak Punya Pabrik Sawit Mereka Punya Lahan Sehektar Dua hektar Lima hektar Lalu Kemudian Menjual Tandan Sawitnya Ke Pengumpul Yang kemudian Membawanya Ke Pabrik Pabrik Sawit Dia Itulah Yang mengelola Menjadi CPO Dari CPO Kemudian Diolah Lagi Menjadi Minyak Goreng Seperti Yang Kita Ketahui Sekarang Nah Kalau Larangan Ekspor Ini Berlangsung Terlalu Lama Yang Menjerit Adalah Petani Sawit Kita Karena Harga Tandan Sawit Langsung Anjolk Yang Kita Kawatirkan Adalah Ketika Harga Tandan Sawit Anjolk Dibeli Secara Murah Oleh Pengumpul Atau Pengusaha Sawit Dengan Harga Yang Anjolk Itu Lalu Disimpan Diolah Lalu Disimpan Sampai Menunggu Larangan Ekspor Dicabut Nah Kalau Larangan Ekspor Ini Kemudian Dicabut Maka Mereka Bisa Mereka Ekspor Lagi Dengan Harga Pembelian Yang Jauh Lebih Murah Karena Larangan Ekspor Itulah Sebabnya Kita Harapkan Bahwa Harga Minyak Goreng Ini Segera Kembali Ke 14.000 Setelah Segera Boleh Mengekspor Tapi Yang Diekspor Yang 80% Ini Tugas Pemerintah Untuk Menjaga Agar Pengusaha Pengusaha Sawit Mengekspor 80% Dan Sebelum Bisa Mengekspor 20% Itu Betul Betul Diberikan Untuk Pasar Domestik Tantangannya Disitu Kan 20% Itu Sebenarnya Bahkan Dengan Larangan Ekspor 50% Saja Pun Sebenarnya Pasar Domestik Bisa Dibanjiri Kalau Saja Betul Betul Dibanjiri Pasar Domestik Itu Proses Distribusinya Meluas Dan Kemudian Tidak Ada Penimbunan Dan Sebagainya 50% Bahkan Bahkan Larangan Ekspor Pun Tidak Perlu Keseluruh Pengusaha Sawit Sebenarnya Yang Salah Dilarang Ekspor Yang Melakukan Salah Kesalahan Yang Melakukan Pelanggaran Itu Yang Kena Larangan Ekspor Yang Tidak Melakukan Kesalahan Tidak Melakukan Pelanggaran Mestinya Boleh Ekspor Karena Satu Pihar Kita Harus Pikir Tentang Petani Sawit Yang Di lain Pihar Kita Harus Memikirkan Juga Tentang Konsumen Konsumen Sebenarnya Kalau Betul Betul Proses 20% Pembagian Domestic Market Obligation Itu Dan Domestic Price Obligation Itu Bisa Bisa Dijamin oleh Pemerintah Bisa Dipastikan Oleh Pemerintah Bahwa jalur Distribusinya Berjalan dengan Baik Maka 20% Dari Produksi Kita Sudah Cukup Untuk Menjamin Ketersediaan Pasar Domestic Dengan Harga Yang Ditapkan Pemerintah Kalau Mau Lebih Lebih Dikit Kasih 30% Untuk Pasar Domestic 70% Ekspor Devisa Negara Petani Sawit Juga Akan Senang Dengan 30% Pun Sudah Bisa Membanjiri Pasar Domestic Dengan Catatan Bahwa Itu Tadi Pemerintah Menjaminnya Dengan Mengatur Distribusinya Mengawasi Distribusinya Dengan Baik Mengatur Bahwa Sebelum Ekspor Eksportir Pengusaha Sawit Itu Memberikan Benar-benar 20% Atau 30% Dari Produksinya Untuk Pasar Domestic Sebenarnya Itu Supaya Konsumen Juga Mendapat Harga Yang Pantas Terjangkau Petani Sawit Juga Mendapatkan Harga Yang Pantas Dan Kemudian Memberikan Kompensasi Yang Layak Bagi Produksi Tanda-tanda Sawit Mereka Nah Balancing Ini yang Harus Dimainkan Atau Diperankan Oleh Pemerintah Kalaupun Sekarang Pak Jokowi Mengambil Apa Namanya Jurus Pamungkas Ini Hanya Sementara Kedepan Setelah Harga Kembali Lagi 14.000 Tetap Saja Pemerintah Harus Menjamin Proses Pembagian Domestic Market Dan Juga Domestic Price Obligation Serta Jalur Distribusinya Dengan Baik Mungkin Melibatkan Bulog Mungkin Memastikan Bahwa Tidak ada Yang bermain-main Mulai Dari Kementerian Perdagangan Sampai Kebawah Di pasar-pasar Tidak ada Yang mengubah Minyak goreng curang Menjadi Minyak goreng Cemasan Supaya Harga Lebih tinggi Tidak ada Yang menimbun Dan sebagainya Itu adalah Tugas pemerintah Karena Emang Fungsi Pemerintah Fungsi negara Dalam Melindungi Melayani Dan meningkatkan Tarah hidup rakyatnya Itu aja Itu yang harus dilakukan Kalau tidak Jangan jadi pemerintah Kira-kira begitu Demikian Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Semoga Kita semua Senantiasa dalam keadaan sehat Walafia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax